musik aku kurang tau di indonesia itu udah ada apa belum ditin di bali, arti kalau di jalan-jalan dengan gendali ini boleh nih bicari hi guys, kali ini aku mau review kacang favoritnya malaysia namanya kacang poke aku gak tau ya, sebenarnya ada berapa rasa tapi yang berhasil aku temuin itu cuma 5 loh nanti kita bahasnya satu-satu rasanya gimana aja kita mulai dari kacang pertama rasa ayam ini aku review dulu ya karena ini rasa yang paling biasa masih baru bentuknya bentuknya kayak kacang apa ya yang di Jakarta tuh ada manis gitu, coba ya ini kacangnya garing banget ini gurih banget enak, menurut aku enak gurih, garing apa si tepung garingnya ini gak terlalu tebel jadi dia nambah rasa crunchynya gitu terus flavornya juga berasa gak tipis enak nih, lumayan lanjut ke rasa yang kedua ini agak aneh sih dikit buat aku ya ini rasa kelapa kayaknya sih aku belum pernah ngedenger eh, belum pernah ngerasain sama sekali kacang di Jakarta tuh yang rasa kelapa emang ada ya? nggak sampai, sekarang coba yuk kita cobain enak sama ya hmm rasa kelapa di sangrai lebih tepatnya dibilang manis banget enggak rasanya tuh mild banget deh lumayan deh tapi aku sih kurang suka rasa ini lebih prefer yang ayam untuk saat ini ya dua rasa ini oke next rasa barbecue kalau ini sih kayaknya udah kebayang ya rasanya kayak apa coba dulu kita lihat sama dengan ekspetasi saya warnanya sih sama semua ya hmm basically sih rasanya hampir sama dengan yang merasa ayam tadi cuman dia lebih dominan ya karena ada rasa manis-manis sedikit terus ada pedesnya walaupun cuman sedikit eh lumayan lah lumayan enak untuk dua rasa gurih yang tadi ya oke hmm now rasa yang keempat ini dia terlihat oke kita buka ini rasa tom yum nah lumayan menarik nih kayaknya coba aku sih belum pernah ngerasain ya rasa tom yum sini apa rasanya enak wah baunya udah keluar hmm hmm rasa tom yum ini beneran nih rasa tom yum enak apa sih tom yum tuh rempah-rempahnya si tom yum kuah-kuah tom yum gitu ini keluar banget di kacang ini kalo garing sih semuanya garing tapi dia nggak 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 terlalu pedes ada pedesnya dikit sama seperti si barbeque ya dia juga ada rasa-rasa pedesnya sedikit ini enak juga nih hmm oke kita lanjut ke kacang selanjutnya next sekarang kita review kacang kelima which is kacang terakhir oke kacang terakhir ternyata nggak wah rasa apa ini wasabi baik aku agak takut nih apakah menyengat sekali seperti yang kita semua tahu ya wasabi itu kalo yang bener-bener asli rasanya nyangkut banget di hidung kalo pilek enak banget tuh makan wasabi kita coba kita coba yow hijau hijau guys waaah bagaimana kakasanya gila asli aku keluar air mata ini wasabi-nya gila basah banget tapi enak pedes hampir keringetan takut takut waaah waaah gila nah narik banget nih tajem dia nggak bohongan wasabi-nya hahaha katanya gila enak banget cuman ya itu ya tajem banget di hidung cukup cukup buat aku ini agak menarik nih wuh sekarang aku mau ngerate nih satu persatu dari yang paling aku sukai sampai yang kurang aku sukai lagi so eh gimana kacangnya satu lagi kebalikan kacangku hahaha terima gaji oke terima kasih ya 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 jadi restnya adalah pertama kali tadaaaan rasa wasabi di luar dugaan ya ternyata rasa wasabi ini enak loh sumpah enak ya ya tuh lakiku bilang aja sumpah enak banget hahaha ini walaupun nyelekit di hidung cuman ini enak banget ini yang terenak lalu kemudian yang kedua tadaaaan rasa ayam oke setelah rasa ayam dia karena guri-guri enak gitu lah yang ketiga ya rasa barbecue barbeque barbecue ini yang aku bilang tadi basically hampir sama sama rasa ayam cuman dia ada rasa sedikit manisnya dan lebih dominan terus yang keempat kita ke tom yum ya ini tom yum aku suka juga tapi eh gak terlalu lah dia suka cuman gitu lah hahaha omong apa sih yaudahlah ya mohon maaf nih untuk yang rasa kelapa aku gak begitu suka bukan karena ini gak enak ya ini karena akunya akunya yang emang lebih suka rasa-rasa yang guri dan aneh kalau kelapa ini ee kalau untuk yang suka rasa-rasa kayak santan rasa-rasa sangrayan kelapa kelapa di sangrai ini enak buat kalian yang suka ya tapi kan kita lidah masing-masing ada punya selera sendiri jadi kalau menurut penilaian saya ya inilah rasa-rasa 1 2 3 4 5 rasa yang paling aku suka sampai yang kurang aku suka oke jadi untuk kalian yang mau coba beli kacang-kacang ini misalnya aku gak tahu ya aku kurang tahu di Indonesia itu udah ada apa belum tapi kalau ada dari kalian nanti tapi ya setelah apa MCO atau setelah Covid ini berakhir baru boleh jalan-jalan jalan-jalan kembali ini boleh nih dicari di supermarket supermarket di Malaysia ini banyak kok bisa cari buat oleh-ole isinya banyak kok enggak dan harganya ini 10 ringgit ya iya kurang lebih 10 ringgit which is 30 ribu kurang lebih lah 30 ribu kurang lebih kalau dirupiahin 30 ribu tapi buat aku worth it sih karena kacangnya banyak packagingnya rapi buat ngasih buat oleh-ole itu ya ampun diambil lagi oke deh karena aku juga mau rebutan itu kacang mudah dulu ya ini kalau yang mau buat oleh-oleh boleh loh silahkan dicari-dicari tapi nanti bye-bye thank you thank you udah nonton sarangi